Welcome to Weekly Investment Podcast, bersama saya Perdian Syahputra dari E-Spring Investment Indonesia, untuk Prudential Indonesia. Sebagai sebuah komoditas yang amat sentral, pergerakan dari harga minyak mentah tentunya akan mempengaruhi berbagai sisi perekonomian. Dalam beberapa waktu belakangan, harga minyak mentah cukup mencinta perhatian dunia, karena pergerakan yang terus melangkak naik. Mengutip kantor berita antara, pada Senin 14 Februari 2022, minyak mentah berjangka Brent diperdagangkan di angka 95,73 dolar AS per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate diperdagangkan pada harga 94,59 dolar AS per barel, dan dua harga acuan tersebut telah menyentuh harga tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Penguatan harga yang terjadi beberapa waktu belakangan ini dipicukian meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Pecahnya konflik tersebut bisa membahayakan jalur minyak di Asia dan Eropa. Sementara itu, produksi aliansi Organisasi Negara Preekspor Minyak, OPEC, memproduksi 900 barel per hari di bawah angka target produksi. Selain itu, terkait permintaan minyak mentah dunia, berdasarkan laporan International Energy Agency pada bulan Januari 2022, terdapat peningkatan proyeksi pertumbuhan permintaan minyak mentah dunia, di mana pertumbuhan permintaan diperkirakan meningkat sebesar 5,5 juta barel per hari pada 2021 dan 3,3 juta barel per hari pada 2022, yang dipicu oleh relaksasi pembatasan akibat COVID-19. Lalu, ke mana arah pergerakan harga minyak mentah ke depannya? Beberapa lembaga keuangan kenamaan seperti Goldman Sachs, JP Morgan Chase, dan Morgan Stanley, memperkirakan harga minyak mentah dunia diramalkan dapat menyentuh 100 dolar per barel di tahun ini. Bahkan JP Morgan Chase memproyeksikan harga minyak mentah dunia bisa melanjutkan lonjakannya ke level 120 dolar per barel, apabila konflik Rusia-Ukraine berlanjut. Hal ini dikarenakan kegiatan ekspor minyak mentah Rusia jadi terganggu, karena setiap gangguan pada aliran minyak dari Rusia dalam konteks kapasitas cadangan yang rendah di wilayah lain dapat dengan mudah membuat harga minyak ke 120 dolar per barel. Untuk Indonesia sendiri, dampak dari kenaikan harga minyak mentah ini akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk pajak dan penerimaan nasional bukan pajak. Di samping itu juga berpotensi meningkatkan inflasi sehingga dapat mengganggu daya beli masyarakat. Dampak lain yang juga berpotensi terimbas kenaikan harga minyak mentah dunia ini tentunya adalah belanja subsidi energi pemerintah yang dapat naik karena meningkatnya harga minyak mentah dunia dan pemerintah harus memberikan subsidi energi. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai kekhawatiran dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Semoga bermanfaat dan salam investasi!